Halo Sikmania, pada kesempatan kali ini sedang dilaksanakannya acara seminar nasional yang bertemakan Transfer Credit ASEAN International Mobility for Students atau AIMS. Acara ini diselenggarakan oleh Prodi D3 Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta dan dihadiri oleh seluruh mahasiswa hubungan masyarakat dari tiga angkatan yaitu Angkatan 2015, 2014, dan 2013. Seminar ini diisi oleh Alam Nasrah Ikhlas sebagai pembicara mewakili Kemen Ristek Dikti. Saat ini, Kemen Ristek Dikti memiliki program Transfer Credit ASEAN International Mobility for Students atau AIMS di samping beberapa program pemerintah seperti LPDP, program beasiswa dalam negeri permata, dan lain-lain. Program Transfer Credit ASEAN International Mobility for Students atau AIMS ini merupakan program pendidikan yang diperuntukkan untuk mahasiswa di Indonesia dalam melaksanakan pendidikan ke beberapa negara selama satu semester. Indonesia bekerja sama dengan delapan negara tujuan untuk pilihan program studi sesuai dengan yang dipilih oleh mahasiswa bersangkutan. AIMS ini pada mulanya diprakarsai oleh tiga negara, yakni Malaysia, Indonesia, dan Thailand. Pemerintah menyediakan kuota peserta didik sebanyak 1.500 pertahunnya dalam program AIMS. Dalam program AIMS, ada beberapa persyaratan diantaranya, yakni kampus memiliki standar kualitas yang tinggi, kampus harus memiliki akreditasi A, dan kampus memiliki kantor urusan internasional yang memadai. Namun, sangat disayangkan Universitas Negeri Jakarta belum memiliki kesempatan untuk mengikuti program AIMS yang diselenggarakan oleh pemerintah. Dikarenakan Universitas Negeri Jakarta belum memenuhi salah satu standar kualifikasi, yakni kantor urusan internasional. Program AIMS tidak hanya diperuntukkan oleh mahasiswa Indonesia ke luar negeri, tetapi mahasiswa luar negeri juga dapat belajar ke Indonesia. Selama rentang waktu 2014 hingga 2015, mahasiswa luar negeri ke Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Tujuan dari AIMS tidak hanya mahasiswa dapat mengikuti pendidikan di luar negeri, tetapi mahasiswa harus dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke perguruan tinggi negara tujuan. Dalam pelaksanaan program Transfer Credit ASEAN International Mobility for Students, atau AIMS, tidak selamanya berjalan dengan lancar. Namun, terdapat beberapa kendala-kendala yang dirasakan oleh mahasiswa, diantaranya yakni yang pertama, lemahnya bahasa, diantaranya kemampuan tingkat tufel yang rendah, dan yang kedua adalah visa yang mahal. Harapannya, pastinya mahasiswa-mahasiswa yang menghadiri ini, bukan mahasiswa-mahasiswa yang menghadiri saja sih, tapi semuanya bisa memiliki bukal yang cukup untuk menghadapi NEA. Ya, tadi ada beberapa informasi penting dari Pak Alam yang bisa dikomunikasi untuk mahasiswa program di Bologi. Mudah-mudahan bisa diikuti, dan ada beberapa mahasiswa bisa melolos untuk mengikuti program. Semoga semakin banyak mahasiswa Indonesia, terutama mahasiswa Indonesia, negeri jahat ini, yang dapat mengikuti dan melaksanakan program National Training Asia International Mobility Force ini, hingga bisa menolongkan nama Indonesia di Kangjar Luar Negeri. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan, dan sampai jumpa. Terima kasih.